Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Doni Wijaya untuk memberi waktunya untuk saya boleh sharing bagi Bapak Ibu semua. Tadi kita sudah dengar-dengar lagunya, waktu gereja bangkit di akhir jaman, ternyata kita tidak janjian Pak Roden. Karena siang ini kita mau merenungkan tentang esensi dari gereja yang sebenarnya. Nah, kalau hari-hari ini banyak sekali gereja-gereja baik itu, gereja yang kecil, gereja yang besar, gereja yang sedang, semuanya mengalami namanya gereja itu harus melakukan ibadah secara online. Betul apa betul Bapak Ibu? Semua, semua gereja sekarang tanda kutip dipaksa untuk melakukan ibadah secara online. Siang ini Bapak Ibu, yuk mari kita mau belajar tentang bagaimana seharusnya gereja itu bersikap. Bagaimana gereja Tuhan yang benar. Bapak Ibu, kita perlu tahu betul bahwa Tuhan mendirikan gereja pasti ada maksud Tuhan atas gereja tersebut. Jadi kalau Tuhan berbicara tentang gereja, itu bukan sedang berbicara tentang sebuah gedung tempat kita beribadah. Bukan Bapak Ibu, gereja ketika Tuhan menyebut gereja itu berbicara sebagai kita, sebagai jemaatnya, suatu umat yang dipanggil untuk melakukan suatu tujuan Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih gereja yang benar di mata Tuhan? Siang ini saya beri topik judulnya adalah, Sudahkah kita menjadi gereja Tuhan yang benar? Bukan hanya kita sekedar melakukan liturgi setiap hari minggu, kita melakukan ibadah setiap hari minggu, tetapi sadarkah kita bahwa kita adalah sebagai gereja Tuhan, itu harus melakukan fungsinya. Nah, apa gereja Tuhan yang benar itu seperti apa? Sebelumnya mari kita baca dulu dalam Matius 16 ayat yang ke-18 Matius 16 ayat yang ke-18 Di situ dengan jelas berkata, dan aku pun, kata Tuhan, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Garis bawah ini kata jemaatku, Bapak Ibu. Kata jemaat di sini, itu kalau kita lihat dalam Alkitab Bahasa Inggris menggunakan kata Church. Church itu terjemahannya adalah gereja. Tetapi, kalau kita menilik dari kata Yunaninya, kata jemaat di sini menggunakan kata Yunaninya adalah Ekklesia. Nah, apa sih Ekklesia itu? Ekklesia itu berasal dari kata Ek dan Kaleo. Ek itu berarti keluar dari, dan Kaleo itu artinya memanggil. Jadi, secara garis besar, secara terjemahan bebasnya, Ekklesia itu artinya sekelompok orang yang dipanggil keluar. Kalau kita lihat terjemahan gereja atau church, dari kamus bahasa Inggris itu Webster, Gereja atau church itu punya arti dua. Yang pertama, sekedar gedung tempat orang Kristen berkumpul. Dua, acara ibadah yang dilakukan di gedung perkumpulan orang Kristen. Saya ulangi, arti kata church atau gereja menurut kamus bahasa Inggris Webster adalah Yang pertama, sekedar gedung tempat orang Kristen berkumpul. Dan yang kedua, acara ibadah yang dilakukan di gedung perkumpulan orang Kristen. Jadi, menurut kamus Webster, kata church atau gereja itu artinya adalah sekedar gedung satu. Dan yang kedua, adalah sekedar ibadah atau liturginya. Tapi kalau kita menilik dari kata Ekklesia, itu sangat menyimpang jauh. Jadi, hari ini, siang ini, kita mau mengupas lebih lanjut. Apa sih Ekklesia itu? Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa Aku, Tuhan, akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan Ekklesia? Nah, kita akan pelajari sama-sama, Bapak Ibu. Ekklesia, tadi sudah kita ketahui sama-sama bahwa Ekklesia itu punya arti sekelompok, suatu kelompok yang dipanggil keluar. Pertanyaannya, kita dipanggil untuk apa? Ya kan? Ngapain Tuhan panggil kita keluar? Ada beberapa alasan kenapa Tuhan memanggil kita gereja atau jemaatnya itu dengan panggilan Ekklesia. Ada beberapa alasan. Minimal empat alasan yang akan kita pelajari siang ini, Bapak Ibu. Alasan yang pertama, Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Alasan pertama, supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Karena supaya kita tidak sama dengan dunia ini, kita harus dipanggil keluar. Kalau berbicara tentang dunia, itu bukan berbicara tentang bumi atau global bola dunia. Bukan, Bapak Ibu. Tapi berbicara suatu sistem yang berlaku di dunia ini. Sistem apa? Sistem perekonomian, sistem politik, sistem perdagangan, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem etika moral. Sistem apa lagi? Sistem mungkin boleh dibilang dunia fashion. Kenapa kita harus keluar dari dunia? Karena kita harus menampilkan perbedaan antara terang dan gelap. Itulah sebabnya, itulah sebabnya kenapa Tuhan panggil kita keluar dari dunia ini. Roma 12, ayat yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah Bapak Ibu, kalimat serupa dengan dunia, itu bermakna dunia menjadi acuan dalam hidup kita. Dunia adalah the leader, dan kita adalah the follower. Kalau dunia adalah leader, kita adalah follower. Yuk mari cek. Mari cek. Betulkah itu terjadi dalam hidup kita? Contoh, kita mengikuti trend fashion boleh nggak Bapak Ibu? Boleh saja. Tetapi kalau itu menjadi tolok ukur dalam kita berdandan, berarti kita sudah menjadi serupa dengan dunia. Dalam model rambut, dalam cara kita bergaul, cara kita beretika moral, cara kita bergagang, mungkin bilang, ya orang gagang zaman sekarang tipu-tipu dikit mah udahlah Pak. Kalau nggak tipu-tipu dikit, gimana kita bisa untung? Iya kan? Yang bagian purchasing. Kalau kita nggak terima komisi-komisi, bagaimana kita bisa untung, Pak? Iya kan? Hati-hati. Itulah cara dunia. Ketika Tuhan panggil kita sebagai jemaatnya. Artinya kita harus tidak boleh serupa dengan dunia. Tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Karena kita tidak boleh sama, makanya Tuhan panggil kita keluar. Itulah namanya Ekklesia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 disitu dengan jelas berkata, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kenapa kita harus tidak boleh serupa dengan dunia ini Bapak Ibu? Jawabannya agar dunia bisa melihat perbedaan kita dengan mereka. Kalau kita serupa dengan dunia. Orang-orang dunia tidak akan bisa melihat perbedaan antara kita, anak-anak Tuhan, dengan orang dunia. Betul apa? Betul. Ketika hidup kita berbeda dari cara tutur kata kita berbeda, dari cara pergaulan kita berbeda, dari etika moral kita yang berbeda, dari cara berdagang kita berbeda, dari cara berbisnis kita berbeda, dari segala apapun yang kita lakukan berbeda dengan dunia ini. Maka orang dunia akan bisa melihat perbedaan antara kita, anak Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dengan orang-orang dunia. Itulah sebabnya, itulah sebabnya Tuhan panggil kita sebagai eklesia. Alasan yang kedua atau tujuan yang kedua, Bapak Ibu, agar kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan. Gereja dibentuk Tuhan, agar gereja menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Gereja memberi kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan ujungnya, ujungnya dari kesaksian kita, dari kita menceritakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita, ujungnya adalah memenangkan jiwa atau melakukan amanat agung. Jadi, kalau tadi dikatakan gereja itu hanya sekedar gedung, atau perkumpulan liturgi saja, maka fungsi kita sebagai gereja Tuhan yang benar untuk kita menjadi saksi Kristus, itu pasti akan tenggelam. Bisa nangkap, Bapak Ibu? Makanya ada perbedaan antara eklesia dengan kata church. Dan yang Tuhan mau adalah kita sebagai gereja Tuhan adalah gereja yang eklesia. Gereja yang melakukan amanat agung, gereja yang terus bersaksi. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya ini orang yang, aduh, kalau ngomong aja terbata-bata. Bagaimana saya bisa bersaksi? Ya kan? Bapak Ibu, sekarang Tuhan berikan banyak cara untuk kita bisa menjadi saksi. Ada yang punya talenta sebagai penulis? Mari, buat ketikan-ketikan. Ya kan? Isinya apa? Kesaksian-kesaksian. Yang bisa menguatkan orang. Yang bisa menyadarkan orang-orang dunia. Bahwa ada Tuhan yang hidup. Ya kan? Medsos sekarang. Ayo, gunakan medsos kita. Bukan cuma ngegosip, Bapak Ibu. Gunakan. Kita bisa kirim ayat. Kita bisa kirim remungan. Ya kan? Terus apa lagi? Yang punya Facebook, punya Twitter, punya email. Gunakan itu. Mungkin kita gak pake mulut kita secara fisik. Tapi kita bisa gunakan mulut-mulut kita via teknologi. Untuk kita bersaksi kepada orang-orang. Banyak cara untuk kita bisa bersaksi. Persoalannya, sadarkah kita bahwa kita adalah orang-orang ini. Panggil Tuhan keluar. Untuk apa? Memberitakan perbuatannya yang ajaib. Menjadi saksi Kristus bagi dunia. Khususnya hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan berita-berita online. Itu khususnya yang di Jakarta hari-hari ini. Wow. Sungguh. Aduh. Kelihatan banget istilahnya. Perbuatan jahat itu. Kelihatan banget gitu. Terang-terangan banget. Mereka berani terang-terangan. Melakukan perbuatan jahat. Masa kita anak Tuhan tidak berani terang-terangan. Menjadi saksi Kristus. Iya kan? Jadi mari Bapak Ibu. Sagari status kita sebagai eklesia. Tujuan kedua Tuhan panggil kita sebagai eklesia adalah kita menjadi saksi Kristus. Kristus. Matius 28 itu dengan jelas berkata. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan bapislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Rauh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir jaman. Bapak Ibu ngapain Tuhan mau menyertai kita sampai akhir jaman. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita menjadi saksi Kristus. Kesaksian dikit Bapak Ibu. Saya lahir baru itu ketika saya umur 16 tahun. Saya waktu itu lagi berapi-apinya gitu kan. Saya sempat merenungkan Tuhan kayaknya enak kalau orang sudah lahir baru berapi-api langsung dipanggil pulang. Rasanya ketemu Tuhan ya gitu kan. Tapi Tuhan ingatkan begini. Tuhan gak panggil kita orang-orang percaya itu cepat-cepat pulang. Kalau tugas kita belum selesai Bapak Ibu. Ya kan. Tugas apa? Sebagai saksi. Lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat apapun yang kita bisa lakukan. Kita menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu rendungkan ini. Kalau Tuhan tidak menganggap penting kita sebagai saksi Kristus. Ngapain Tuhan berkata dalam kisah satu ayat yang ke-8. Kisah para rasul satu ayat yang ke-8. Ya ayat yang familiar banget. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Renungkan ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak mau kita menjadi saksi. Ngapain Tuhan kirim roh kudus untuk mengurapi kita, memberi kita kuasa sebagai saksi Kristus. Betul gak? Ngapain Tuhan capek-capek? Udah aja langsung cepat-cepat kita dipanggil pulang deh. Iya kan? Pasti ada maksudnya. Alasan yang ketiga, tujuan yang ketiga. Tuhan manggil kita sebagai eklesia. Adalah untuk berbuat baik. Tuhan mau agar kita tidak ragu dan segan untuk berbuat baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan perbuatan baik kita. Kita sedang menyalurkan kasih dan kuasa Allah kepada sesama kita. Sekali lagi, Tuhan mau kita berbuat baik karena dengan perbuatan baik kita. Kita itu sedang menyalurkan kasih dan kuasa Allah kepada sesama kita. Matius 5 ayat 16 berkata, Hendaklah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tuhan itu concern banget Bapak Ibu. Peduli banget untuk kita berbuat baik. Dua Timotius 3 ayat 17 berkata, Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, manusia-manusia kepunyaan Allah, siapa Bapak Ibu? Kita. Orang-orang eklesia tadi. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. renungkan ini Bapak Ibu. Dua Timotius 3 tadi berkata, kita diperlengkapi untuk kita melakukan perbuatan baik. Efesus 2 berkata, perbuatan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini menandakan betapa Tuhan concern banget dengan perbuatan baik kita. Ini yang kita perlu sadari Bapak Ibu. Kita berbuat baik. Khususnya hari-hari ini. Supaya mereka boleh melihat kasih dan kemuliaan Tuhan yang disalurkan lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Pak, tapi saya maaf kata, saya nggak ada dana. Loh, perbuatan baik itu nggak perlu tidak selalu berbicara mengeluarkan dana. Contoh, ada teman. Tahu-tahu bisa curhat. Kita bisa menasehati dia. Kemudian dia dikuatkan. Dia dipulihkan. Kita doakan dia. Dia di jama Tuhan, di lawat Tuhan. Bukankah itu namanya perbuatan baik? Iya kan? Jadi yuk mari. Kita harus punya persepsi yang benar Bapak Ibu tentang perbuatan baik. Dan ingat, kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi jangan lagi kita mengejar perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Tetapi kejarlah perbuatan baik itu karena kita sudah diselamatkan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan dosa kita. Karena itu, sadari kita jangan hitung-hitungan. Kita berbuat baik kepada semua orang. Hal yang sepele aja Bapak Ibu. Mungkin disini ada yang pernah order go food atau grab food. Kalau di Jakarta ini rame banget nih. Go food gitu kan, grab food. Sekarang ongkirnya, ongkos ojeknya itu dibikin murah. Bisa sekitar 5 ribu, 7 ribu. Luar biasa sekali. Saya pikir kasian amat ini tukang ojeknya. Kalau kita menyadari bahwa kita harus berbuat baik, tergerakkah kita ketika kita mengorder makanan, kita kasih tips minimal 5 ribu aja. Atau kita, ah itu kan hak saya. Ngapain saya bagi-bagi? Iya kan? Perbuatan baik. Mungkin orang itu tidak mengenal kita. Mungkin orang itu, ah cuma 5 ribu doang. Nggak terlalu menggubris. Tapi percayalah setiap benih perbuatan baik kita. Itu akan bertubuh, berbuah, dan menyelamatkan jiwanya dia. Perbuatan baik kita akan berdampak kembali kepada kita. Jadi jangan pernah ragu kita berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Hal yang keempat, yang terakhir, alasan kenapa Tuhan panggil kita sebagai eklesia. Eklesia awal dalam sejarah itu punya tugas Bapak Ibu. Tugasnya apa? Tugasnya sebagai Dewan Khusus, dalam tanda kutip. Dewan Khusus yang mengambil keputusan atas berbagai hal di tengah-tengah masyarakat. Agar tercipta sesuatu hal yang baik bagi masyarakat setempat. Sekali lagi, Dewan Khusus ini punya tugas mengambil keputusan. Ya, keputusan apa? Tentang hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Supaya tercipta hal yang baik bagi masyarakat setempat. Di mana eklesia atau Dewan Khusus itu berada. Renungkan ini Bapak Ibu. Bukankah ini satu kehormatan buat kita sebagai eklesia-eklesia ini Tuhan? Kalau kita bisa menentukan nasib kota di mana kita berada. Ya, Yerimiya 29 ayat ke-7 berkata apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan. Apa sih artinya Bapak Ibu? Artinya lewat doa-doa kita. Kita sedang menentukan nasib kota kita. Kalau kita hanya sekedar menjadi gedung gereja, kita hanya sekedar gereja itu berbicara liturgi saja, tidak akan pernah ada namanya penjangkauan keluar. Ingat, gereja itu bukan ditentukan berapa lama gereja itu berdiri. Tapi gereja itu, dilihat Tuhan, seberapa gereja itu berdampak kepada komunitas, kepada kotanya, bahkan kepada bangsanya, bahkan kepada bangsa-bangsanya. Jadi yuk mari setiap kita, gereja Tuhan, jemaah Tuhan, eklesianya Tuhan, mari doakan kota tempat kita berada. Doakan bangsa negara tempat kita berada. Ya, itulah kenapa Tuhan panggil kita eklesianya. Bukan sekedar gedung gereja saja. Terakhir Bapak Ibu, berkat dan janji Tuhan, jika kita sungguh-sungguh melakukan, makna eklesianya dengan benar adalah, ya, Matthew 16, ayat yang ke-18, kalimat terakhirnya berbicara apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa alam maut tidak bisa menguasai kita? Artinya tidak ada kuasa iblis yang dapat menjamah kita. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan fungsi kita sebagai eklesian, tidak ada satupun kuasa iblis yang dapat menjamah kita. Tidak ada satupun Bapak Ibu. Kenapa? Karena Matthew 28, ayat yang ke-20 berkata, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau tadi, Paroden tadi udah nyanyi waktu gereja, di akhir zaman, ku mau di sana, ku mau di sana, itu hanya sekadar nyanyi atau betul kerinduan kita bahwa setiap kegerakan Tuhan kita mau ada di sana. Eklesia itu berbicara kegerakan Tuhan. Kegerakan Tuhan waktu kapan? Lintas generasi Bapak Ibu. Lintas generasi. Jadi yuk, mari seperti Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.